Dan Saudara Polda Sumatera Utara terus mendalami keterangan para tersangka guna mengungkap motif dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang menewaskan 4 orang. Hasil pemeriksaan ternyata terungkap jika tersangka yang memerintahkan dua eksekutor melakukan pembakaran pernah dihukum penjara dalam kasus pembunuhan. Polda Sumatera Utara terus mendalami keterangan para tersangka guna mengungkap motif sebenarnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang menewaskan 4 orang. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumatera Utara, Komjen Agung Setia Imam Effendi kemarin. Tersangka ketiga yang berperan sebagai pemberi perintah dan membayar dua eksekutor berstatus sebagai residivis. Dia dua kali dihukum penjara, salah satunya di penjara dalam kasus pembunuhan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap para tersangka agar dapat menyimpulkan motif sesungguhnya di dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo. Sejauh ini, polisi baru menetapkan tiga tersangka dan belum menyimpulkan motif dalam kasus ini. Yang pesan hutan sudah dua kali ya menjalani hukuman, itu ini menjadi background yang kita akan lebih kuatkan lagi. Ada akan pemeriksaan-pemeriksaan psikologi para pelaku juga sedangkan. Kita siapkan baterainya yang tepat, artinya nanti akan kita bisa menangkap apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam keberibadiannya, dan kemudian kita akan bisa mengukap lebih dalam lagi apa yang menjadi motif daripada yang bersangka. Pekan lalu, Putri Korban Eva Pasaribu didampingi LBH Medan, mendatangi Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Pihak keluarga meminta pihak TNI mengusut kematian keluarganya yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus ini. Meski sebelumnya, panggima TNI membantah ada anggotanya yang terlibat. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya untuk yang wartawan, rumah wartawan dibakar itu sudah diatasnya dengan Polri ya. Enggak ada, enggak ada. Usai melaporkan ke Puspom Angkatan Darat, keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Mereka meminta Komnas HAM turun langsung untuk menyelidiki kasus tersebut serta memanggil pihak-pihak terkait. Keluarga punya kini, oknum HB terlibat dalam kasus ini. Karena bukti-bukti kami juga sudah cukup untuk mengarah ke situ, makanya kami hadir sampai hari ini ke sini, ke Jakarta, agar ditelusuri lagi dahulu, diperiksa kalau memang benar adanya, diberi dia hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya. Polisi juga menetapkan B alias Bulang sebagai tersangka. B lah yang memberikan perintah pembakaran pada dua tersangka lainnya. Polisi masih mendalami motif pembakaran rumah korban, termasuk soal pemberitaan perjudian yang diungkap oleh korban. Selain terhadap tiga tersangka, polisi juga memeriksa 28 saksi. Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa itu. CCTV merekam aksi eksekutor pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Awalnya satu pelaku datang dengan sepeda motor, kemudian berjalan ke arah rumah korban sambil membawa sesuatu. Tak lama, rekan pelaku datang menyusul ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Usai api menyala, dua pelaku meninggalkan tempat kejadian Kamis 27 Juni lalu. Nyawa Riko Sempurna Pasaribu melayang dalam kebakaran di rumahnya. Dalam kebakaran itu, ditemukan tiga jasad lainnya yakni istri, anak, serta cucunya. Kebakaran menulai perhatian karena dianggap janggal oleh pihak keluarga maupun rekan korban. Hal ini karena kebakaran korban terjadi saat korban tengah fokus meliput judi di Tanah Karo. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.